Pemirsa lesung bisa jadi semakin langka digunakan oleh para petani di pedesaan. Nah untuk menceritakan manfaat lesung, ratusan remaja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengikuti lomba kotekan lesung yang menjadikan lesung tidak hanya sebagai penubuk padi, melainkan alat musik dengan suara ritmik yang tak kalah unik. Nah informasi ini sekaligus mengairi iNews siang hari ini, jangan lupa stasikan iNews siang setiap hari jam 11.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Saya Lofia Nadian, undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Berdana ala petani dengan pedenya ratusan remaja tampil dalam lomba kotekan lesung yang digelar di halaman Geraja Kristen Jawiwetan, Kejamatan Mojawarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Layaknya orang dewasa, mereka tampak piawai menabuh alat tumbuk padi tradisional tersebut, hingga menghasilkan bunyi-bunyian yang indah. Lesung memang merupakan alat tumbuk padi tradisional yang biasa dipakai masyarakat Jawa zaman dahulu untuk menubuk padi. Kotekan lesung biasa dimainkan sambil menubuk padi. Tetabuhan ini sekaligus menjadi ungkapan sukacita saat musim panen tiba. Kini di era yang semakin modern, lesung dan tetabuhannya sudah sulit kita temukan dan langka. Padi yang dipanen petani saat ini lebih sering ditumbuk dengan menggunakan mesin seleb yang modern. Itu sebabnya kotekan lesung saat ini nyaris sudah tidak pernah bisa kita dengar, bahkan meski di desa yang paling pelosok sekalipun. Karena itulah meski hadiah yang disediakan panitia tidak seberapa, para remaja ini sangat bersemangat mengikuti lomba kotekan lesung karena ingin melestarikan budaya warisan leluhur. Awalnya memang sulit, namun setelah belajar pada ibu dan para neneknya, mereka akhirnya bisa membangun kekompakan menabuh lesung untuk menghasilkan irama yang indah. Semua masih belum tahu apa itu kotekan lesung, makanya ini kita teman-teman ini memperkenalkan gitu loh dari budaya GKCW Mojarno ini. Tujuannya adalah untuk melestarikan kotekan, karena itu menjadi satu budaya orang tani ketika mereka telah panen, mereka melakukan kotekan lesung sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Selain utuh mengisi libur sekolah, lomba kotekan lesung juga sengaja digelar sebagai acara khas masyarakat Mojawarno saat memperingati hari kenaikan Isa Almasih. Dari Jombang Jawa Timur, Muftar Bagus memberitakan. Terima kasih telah menonton!